Kalau misalnya bisa kemudian disampaikan tadi itu bisa terbukti bahwa mereka itu tidak akur sebelumnya, berarti kan sebetulnya yang terjadi ketika olah TKP, ketika rekonstruksi, ketika di persidangan yang mereka kemudian cipika-cipiki, gandeng tangan, segala macam itu, itu berarti drama Korea sekali ya? Itu yang mau ceritakan sebenarnya tadi. Itu satu. Kedua, menariknya adalah dari awal, saya sepakat ya, saya sepakat dengan kata-kata Pak Ponto tadi bahwa kalau kita bicara bahwa seseorang, dan juga Bang Kamarulian tadi, bahwa seseorang yang menjadi korban perkuasaan, kebetulan saya juga pernah, kayaknya kita semua pernah menghadapi kasus yang model-modelnya sama, bahwa traumanya itu luar biasa, sampai ketika berada di pengadilan pun, itu masih kebaca dari ekspresi takutnya, dari ekspresi marahnya, sedihnya, ketika menyangkut substansi tentang pelecehan atau perkosaan tersebut. Namun, yang tampil di PC adalah ketika bicara nyenggol ke arah situ, bahkan ketika minta maaf kepada keluarga Yusuf sekalipun, tidak ada ekspresi kemarahan yang muncul, tidak ada ekspresi takut yang muncul, yang ada sedih. Kita masih ingat kok, ketika PC meminta maaf, kalau di beberapa sidang beberapa minggu yang lalu ya, minta maaf, dan kemudian Sambo terlihat, FS terlihat, menyeka air matanya dia ketika PC-nya bicara, meminta maaf tersebut. Nah, pertanyaannya dia menyeka air matanya bisa beberapa kemungkinan. Banyak orang bilang, berarti dia merasa bersalah. Belum tentu. Dia bisa saja merasa, justru istilahnya merasa bersalah, tidak nyaman terhadap istrinya, atau terhadap PC harus mengalami ini semua misalnya. Karena gara-gara dia, dan termasuk juga karena dia, anak buah di bawahnya atau orang-orang yang ikut tersangkut. Bisa jadi karena itu bukan karena merasa bersalah terhadap keluarga Joshua. Ini agak menakutkan kalau buat saya nih, orang ini. Yang kedua, kemudian, tolong kita perhatikan, kita ingat-ingat lagi, ketika minta maaf, ini buat saya ya, ini satu keluarga ini luar biasa. Pengaturan kalimat-kalimatnya itu sudah diatur sekali. Dimana kata-katanya tidak menyinggung bahwa istilahnya, bahkan ketika juga FS minta maaf, tidak menyinggung bahwa dia merasa menyesal. Tidak ada menyesal ya? Tidak ada menyesalannya. Jadi minta maafnya lebih kepada kondisi saat ini gitu ya? Kondisi saat itu, dan gini loh, minta maaf apa yang ketika, oke saya minta maaf, tapi kan gara-gara kamu duluan yang, itu kan tidak minta maaf. Itu justru buat saya, ini bukan perminta maaf, tapi ini adalah sebuah skenario komunikasi, dimana dia ingin menguatkan bahwa Joshua, almarhum Joshua, itu telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Tidak ada menyebabkan bahwa. Kronos 그리고 bagianversi saat ini,